Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat TD Kreatif Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif Channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat Kreatif Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat alat yang sangat bermanfaat Sekali ya Dan untuk alat kali ini Yang saya akan buat ya Dengan cara yang sangat sederhana Sekali dan tentu juga dengan Bahan-bahan ataupun spare part Yang mudah banget didapatkan ya Ada juga sebagian dari barang-barang bekas Dan ada juga yang Bahan yang dari baru ya Harus dibeli dari baru karena saya tidak punya bekasannya Dan oke Sobat Kreatif Simak sampai selesai ya Supaya Sobat Kreatif di rumah bisa membuatnya Ataupun mempraktekannya Dan jangan lupa Untuk Sobat Kreatif yang baru bergabung Dengan channel TD Kreatif Untuk tekan like dan subscribe-nya Supaya saya terus bisa bersemangat Untuk memberikan ide-ide yang menarik Dan betul saja Ide-ide yang Bermanfaat ya Sobat Kreatif Dan oke lanjut saja ya Sobat Kreatif Oke Sobat Kreatif Langsung saja disini Saya akan mempersiapkan Untuk bahan-bahannya Dan bahan kali ini sangat mudah sekali ya Didapatkan Dan untuk bahan yang pertama Kali ini saya mendapatkan bekas ya Ini adalah bekas tutup botol ya Sobat Kreatif Sebentar ya saya siapkan dulu Ya ini Ini adalah tutup galon ya Sobat Kreatif Lebih tepatnya Dan disini saya membutuhkan dua tutup ya Untuk video kali ini Dan ini selanjutnya ada Empat bekas korek ya Ini kebetulan warnanya sama semua ya Sobat Kreatif Ya disini untuk bagian Kepalanya sudah saya buang ya Dari korek bekasnya Dan selanjutnya saya akan Buatkan pola disini Untuk nanti saya akan gunting ya Akan cowok seperti ini Sobat ya Dan ukurannya disesuaikan dengan Korek apinya Sobat Kreatif ya Ya seperti ini Saya menggunakan gunting Seperti ini ya Sobat Kreatif Bisa juga menggunakan cutter ya Sobat Kreatif Ya setelah dipotong Hasilnya seperti ini Sobat Kreatif Ini Mudah banget Ini ya simple Dan kali ini Untuk selanjutnya disini Saya sudah menyiapkan Ada empat buah lampu LED RGB ya Yang tiga warna itu RGB Red, Blue, Green Ya seperti ini Dan ini sudah saya rangkai ya Dan ini rangkainya Paralel Sobat ya Untuk negatif Ketemu negatif semuanya ya Dan positifnya digabung Menjadi satu Dan juga negatifnya Seperti itu Untuk mempersingkat Tadi sebelum saya memulainya Saya sudah Menggabungkan untuk bagian Lampu LED nya Supaya tidak Memperlama ya Proses pembuatannya Nanti saya akan taruh disini Sobat ya Untuk lampunya Ya ini untuk bagian bawahnya Saya akan Lubangi dulu ya Disini nanti saya akan pasangkan Bekas kabel charger ya USB Ya baru saja yang saya sudah Siapkan ya Seperti ini hasilnya Setelah saya lubangi untuk bagian Tutup galonnya Sobat kreatif Nanti saya akan pasangkan disini Seperti ini Ya ini Mudah ya Simple Sobat kreatif Saya yakin ini bisa Membuatnya Sobat kreatif di rumah Oke untuk lebih kuat ini Saya lem dulu ya Menggunakan lem Bakar Sobat kreatif Lalu untuk Lampu LED nya Ditempelkan seperti ini Dan untuk Lampu lampunya Diarahkan ke bagian Cowakan yang sudah dibuat Sebelum Di awal video ya Sobat kreatif Nah selanjutnya Kita langsung saja ya Sambungkan kabelnya Ke kaki Lampu LED nya Dan untuk Positif Digabungkan dengan Positif Dan negatifnya juga Digabungkan dengan Kaki negatif Dari lampu LED nya Dan ini Kebetulan Yang pertama Saya sambungkan dulu Untuk bagian yang Negatifnya Sobat kreatif Nah ini Supaya lampunya Lebih awet ya Sobat kreatif Saya pasangkan Resistor Ini kebetulan Ukurannya 100 ohm Ya sobat ya Disesuaikan saja Bisa juga Menggunakan 10 pa Ini pak Walau Tidak memakai Resistor juga Tidak apa-apa Sobat ya Tidak akan cepat putus Karena Kalau lampu RGB itu Yang saya sudah Alam itu Lumayan awet ya Tidak cepat putus Tidak seperti Lampu-lampu Yang biasa Yang LED biasa Bukan yang Warna-warni Seperti ini Menyalanya Dan ini hasilnya Setelah disambungkan Seperti ini Sobat ya Dan nanti Jika Menyalanya kurang-terang Bisa dilepas saja Untuk Resistor nya Atau diganti Dengan ukuran Yang lebih Kecil ya Untuk Nilai Resistor nya Ya Seperti ini Sobat Ya ini Hasilnya Sekarang Tinggal dipasangkan Untuk Korek bekasnya Seperti ini Sobat Dia menggunakan Lem bakar Supaya ini Kuat ya Dan ini Nantinya bisa digunakan Ya Bisa digunakan Di kamar Mungkin sebagai Hiasan Ataupun Di depan rumah Ya Tinggal dikasih Colokan saja Ya di depan rumah Sebagai Hiasan Ya di teras Mungkin ya Dan Sudah pasti Itu akan membuat Indah ya Rumah Sobat kreatif Walaupun Ini dibuat Dengan cara Yang sangat Sederhana Dan Untuk Bahan-bahannya Dari barang-barang Bekas Seperti ini Ya ini Hampir selesai Tinggal Ditambahkan Lem lagi Di bagian Atasnya Supaya Untuk penutupnya Itu bisa Menempel Oke Sobat Kreatif Sambil menyimak Bisa Menekan Tombol-tombol Yang ada Di bagian Bawah video Like Dan Subcribe Supaya Channel ini Bisa terus Berkembang Dan terus Bisa memberikan Ide-ide Kreatif Dan Mungkin Bisa Menginspirasi Sobat Kreatif Yang mungkin Ingin Membuat Alat-alat Dengan Cara Yang Sederhana Tapi Untuk Manfaatnya Sangat Luar Biasa Dan Salah Satunya Mungkin Seperti Yang Kali Ini Saya Buat Yaitu Lampu Hiasan Yang bisa Dipasangkan Dimana Saja Mungkin Bisa Di kamar Ataupun Di ruang-ruang Tertentu Ataupun Di teras Rumah Di depan Rumah Itu akan Menampah Cantik Rumah Sobat Kreatif Dengan 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 Yang Sangat Sederhana Ini Bisa Sekarang Tinggal Menunggu Kering Saja Lemnya Sobat Kreatif Ya Seperti Ini Mudah Banget Caranya Dan Untuk Menyalakannya Ini Bisa Menggunakan Powerbank Ataupun Adapter Charger Langsung Sobat Kreatif Ini Sudah Menyala Sobat Kreatif Karena Ini Kedan Cet Terang Jadi Kurang Kelihatan Lampunya Menyalanya Ini Saya Akan Matikan Sebentar Sobat Saya Akan Pas Kan Dulu Untuk Kameranya Dan Ini Sudah Mantap Banget Untuk Menyalanya Tuh Kan Warna Warnanya Seperti Ini Berkedip Dan Ini Kalau Di Tempat Kelap Ini Sangat Bagus Sekali Sobat Ya Ini Saya Matikan Untuk Lampu Penerang Seperti Ini Hasilnya Sobat Walaupun Dengan Cara Yang Saya Rasa Ini Sangat Mudah Sekali Dibikin Ya Atau Dibuat Untuk Harga Lampu LED Itu Sangat Murah Sekali Ya Satu Buah Itu Ada Juga Yang Menjual 500 Rupiah Sobat Kreatif Dan Tentu Untuk Bahan Bahan Yang Lain Kita Bisa Dapatkan Dari Bekas Barang Barang Bekas Yang Sudah Tidak Terpakai Ya Jadi Itu Sangat Irit Sekali Ya Sobat Kreatif Dengan Meman Meman Ada Sudah Bisa Membuat Barang Yang Unik Cantik Dan Tentu Saja Bermanfaat Oke Sobat Kreatif Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sobat Kreatif Semua Dan Jangan Lupa Like Subcribe Sobat Supaya Channel Ini Bisa Terus Berkembang Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarok